Intro Satu lagi, pelaku penjambretan berhasil dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas dari Polsek Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditembak di bagian kaki kirinya akibat melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Tersangka pria usia 26 tahun bernama Azwin melakukan aksi penjambretan ponsel pada selasa lalu 20 November 2018 di kawasan depan gereja Emanuel Kampung Seraya bersama seorang temannya berinisial Z yang sempat melarikan diri. Petugas mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel, dompet, dan satu sepeda motor milik tersangka. Kapolsek Batu Ampar, Batam, AKP Reza Moran di Tarigan mengatakan modus penjambretan dilakukan dengan mengendarai sepeda motor. Mereka merampas ponsel saat korban sedang menggunakannya di atas sepeda motor. Setelah adanya laporan saksi serta mengetahui tersangka menerikan diri di pemukiman warga sekitar gereja, aparat pun melakukan penyisiran dan menemukan kedua tersangka. Kejahatannya yang dia lakukan yaitu merampas handphone milik korban yang saat itu berada di atas motor. Modusnya dia itu mereka berjalan menaiki motor dan pada saat di tengah jalan, dia melihat ada orang yang bermain handphone di atas motor akan dirampas. Untuk pengakuannya sementara tiga kali. Berdasarkan pengakuannya, tersangka telah melakukan aksi serupa di tiga lokasi. Dua kali di lingkungan hukum Polsek Batu Ampar dan satu kali di Sebeduk. Tersangka dikenakan pasal 365 KUHP pidana pencurian dengan kekerasan dan hukuman maksimal 12 tahun kurungan. Sementara satu tersangka lagi berinisial Z saat ini masih dalam pengejaran.